Halo semuanya balik lagi semua game game jadi kita akan lanjutkan video tutorial untuk tematek revival show disini ya jadi untuk stage 2 kali ini kita langsung saja ke stage nya dan ya masih dengan banget batuk-bentuk saya Oke jadi disini kita langsung ditajak clear conditionnya adalah cetak 3 goal jadi sini bebas tidak harus fw tidak harus am tidak harus unit apa tuh unit spesifik ya gitu ya pokoknya tiga goal dah simple itu ya terus kalian bisa lihat disini busnya adalah European player jadi usahain yang ngerebut nantinya European player jadi bisa ngasih dari jarak jauh kalau non Europe takutnya dari jarak jauh enggak bisa masuk ya jadi better Europe player sini ada beberapa unit yang direkomendasikan sama klub karena ditambahin stamina minus 40% tapi tidak perlu lihat ini kita langsung saja ke analisisnya disini jadi monomasinya seperti ini ya jadi gua udah awalnya gua pikir pakai satu fw itu bakal bisa ngamanin ini tapi ternyata tidak jadi kalian disini perlu tiga fw jadi nanti yang fw tengah itu akan ngincer faran ataupun somrit bebas dengan fw sampingnya ngincer celemusri dan juga ataupun tawan ya itu kalian hoki-hoki-an sih tapi yang paling bagus itu di faran atau somrit karena ya tengah ya kan dengan kalian ngerebut dari mereka nih di tengah itu cuman kena satu sedangkan kalau lewat sini takutnya kena dua ini biasanya gitu dan pastinya ya dari jarak miring jarak diagonal gini itu pasti biasanya lebih jauh daripada yang lurus seperti ini gitu jadi untuk best time ya tetap ada di tengah sini tapi kalau kalian malas ngulang-ngulang usahain pakai tiga fw saja nah untuk scoring pertama itu usahain jangan pakai fw dulu jadi kalian disini untuk scoring yang bagul pertama ya itu pakai AM dulu kenapa Bang karena kalau kalian pakai AM ya nanti efek kalian tinggal ngerebut bola dan tinggal shoot saja dan untuk AM disini ya saya usahain yang punya rank enhance dan wancu ya terutama ya kalau disini gua pakai AWI tapi kalian bisa pakai ada banyak ya banyak sih sebenarnya unit-unit AM ya AM rank enhance dan dan ini tidak perlu di boost ya untuk yang pertama ada ya trubasa juga bisa Misaki pun bisa terus furukawa ini juga bisa ini karena wancu ya terus PP dan juga Leo juga bisa terus yang 50% lagi siapa ini Bria ini juga bisa nih harusnya terus Marsu nah ini 50% juga juga bisa harusnya terus Misaki mitos juga bisa delpi mungkin kalian punya tapi sayangnya disini gua nggak punya ya itu juga bisa nah untuk penebut bola ya penebut bola di sini kalian harus pakai unit Europe ya kalian tegni Europe dan juga punya tenacity itu wajib di sini gol pertama sudah dipastikan sama AM satu gol ya tapi ya habis itu gol kedua dan gol ketiga itu akan dipastikan oleh FW jadi Oh gua lupa FW ya Nah jadi ada beberapa unit ya bisa kalian lihat yang sudah gua kalau pasang itu tapi ada juga beberapa opsi lain yaitu mulai dari si overus terus ada napoleon dan juga napoleon juga sini tapi ini yang gua punya tapi kalau kalian punya unit yang lain silahkan dicoba tapi yang gua rekomendasikan ya ini ada beberapa unit jadul dan juga unit baru ya yang mana ini peti baru karena tinggal ambil aja dari event ya jadi dia itu punya tenacity dan ya seperti biasa jangan sampai jangan lupa pasang shortcut ya itu wajib banget biar kalian nge-suitnya cepet dan untuk skill defense tidak perlu karena ya up aman sih tanpa skill defense kalian tinggal pilih intercept aja asalkan usahain kalian debon sih kalau kalian debonin itu stat musuh akan kecil banget jujur aja jadi aman terus disini gua yang yang gua saranin dan gua pakai pribadi ya yang pertama Aduh sorry banget batuk-batuk jadi disini ada Brian Clivert dan ya disini kenapa gua pakai Brian mungkin dibandingkan siapa ya menikah overus misalkan ya padahal overus disini BB4 karena pasifnya dia pasifnya overus ini link Catalonia jadi ya maksimalin pasifnya susah dan juga napole napole ini pasifnya sebenarnya cukup oke ya min matchup bonus jadi sebenarnya gampang dinyalain ada stamina killer pula jadi bagus kan dan juga City dan biru kipernya bisa dilihat bisa kalian puter balik itu kalau nggak salah kipernya warna merah ya jadi sebenarnya napole ini enak banget tapi tapi best timing itu ketika ya ketika musuh white pas jadi kalau musuh melakukan tidak melakukan white pas ya jujur aja bukan jelek waktunya sih Cuma kalau di white pas lebih cepat nah masalahnya win matchup bonus ini harus matchup jadi ya mau nggak mau saya pakai yang pasifnya lebih gampang aja yaitu sih ini aja apa dia kan pakai at action of fire yang walaupun bisa juga nggak nyala dan juga dia ada skill block sih jadi siapa tahu skill bagusnya di block skill nah yang ketiga itu adalah PR ya kenapa gua cukup rekomendasikan sih kalau yang ini kalau ini bisa kalian ganti sih tapi kalau PR cukup rekomendasikan kenapa karena pertama dia ada stamina killer bisa ngebantu ketika dia shot kedua itu musuh gua lupa ngeliatin tapi musuh itu ada give everything kalau nggak salah kipernya dan dia punya stamina killer jadi bisa ngurah stamina keeper terus ada GK killer ada tenacity dan attack scene of fire sama seperti si Brian ya tapi enaknya adalah shootnya dia ini harmonious slider itu bisa disuruh dari jarak jauh dan miring jadi dia ditaruh kanan-kiri itu enak banget cuy jadi ya itu salah satu yang gua rekomendasikan secara pribadi ya terus untuk formasi sebenarnya kalau kalian punya sih yang non-japan attack ya tapi sayangnya gua disini enggak punya sih gua gua kalau nggak salah pakai yang ini deh yang siang stamina deh gue sayangnya enggak punya tapi ya gitu lah jadi kalian tinggal sesuaikan unit yang kalian punya ya gitu jadi untuk FW biaya paling gampang adalah lesen bling sih karena dia juga gratisan juga akan bisa kalian ambil untuk am yang penting am ya am ades gold pertamanya itu usahain am yang punya cara yang enhance 50% ke atas wancu ya jadi gitu kita langsung saja ke gameplay in gamenya let's go Oke sudah di in gamenya jadi eh ya kita langsung saja ke gameplaynya ya gbc simpel sih kasih ke am rem wancurang enhance sekalian wacu shot ya habis itu ya ini kalian rebot bola ambil rebot bola terus shortcut ya usahain langsung saja biar ini biar bagus sih temennya kita langsung disini dari awi dulu ya untuk pertama kalian bebas sih nggak harus awi tapi kenapa gua pakai awi karena ya dia wancunya salah satu yang paling jauh sebenarnya ada ada lagi satu sih yang gua bisa pakai ya dan wancunya cukup jauh itu adalah sawada ya sawada peti tapi ya karena dia saya ribet harus bawa juga jadi yaudahlah pakai awi saja karena cuman bawa Tsubasa kan jadi gampang ya 100% kayak itu kenapa gua sekarang ganti ke non-stop Profesciata ya karena tidak ada chance tiang cuy enak cuy skill-skill tanpa chance yang tuh enak sekali jujur aja yang ada chance pasti yang tuh ngeselin terutama buat kamu tak ya kalau buku ah ini somrit bestime nih salah satu bestime nih rasanya dia tinggal white-pass ya Nah karena bisa lihat nih kalau sombre sih enak sih dia cuman punya skill-skillnya tuh pasing jadi nggak punya skill dribble jadi kalian tinggal intercept gini aja kalaupun dia dribble setanya jauh dan jangan lupa ya shortcut nah nih kayak bisa lihat disini enggak kena air seharusnya aduh masih kena gara-gara ngelag tuh itu kalau enggak ngelag tuh gak bakal kena sih tapi ya timingnya masih bagus sih aduh sorry banget ya kalau di video tempatnya gua kali ini gua banyak batuk-batuk karena eh begitu lagi lagi kurang fit juga sih lagi semuanya Oke somrit lagi gokili sekali langsung Aduh telat lagi gua mencet presi segitu agak ya agak ini ada agak delay enggak enggak paham sih Kenapa sih kira buat lagi ya habis itu kalian shortcut lagi ya seperti biasa langsung saja dan untuk efek tengah gua rekomendasikan dia sih karena suitnya tidak punya efek apapun ya kalau Brian itu break shot bisa disuruh jarak jauh Provence Provenace ya Provenace itu bisa dari miring jadi cukup ada efek sih sedangkan si Lesen Blink atau Jovan ini tidak punya efek shotnya takutnya kalau kalian shot miring-miring nah bisa gagal nanti jadinya jadi better jadi tengah saja gitu jadi ya timing segini timing standar sih kalian bisa naikin ke tiga belas atau bahkan ke dua belas sih kalau cukup hoki jadi ya eh disini gua bakal langsung nunjukkan untuk best time seperti apa nih best time-nya tidak di dua belas ya 13 hitungan sih tapi anggap aja 12 karena kepalanya 12 ya kan jadi langsung saja ke video best time-nya let's go ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton